Market Monitor Indonesia digemparkan Kory 24E3 pake harga gelanya 1680, 24 is, Full HD, IPS Gaming, 195Hz Dan bahkan udah hampir mau sentuh 2 bulan, dia masih jadikan terlaris di Tokopedia 1 dan 2 Gasak market barengan sama 24E4, belum tersentuh Total terjual 2.200, please, belum kita ngomong yang ada di Shopee Itu sendiri omsetnya dah Makanya liat Kory jualan gimana bos? Tapi Ipason blunder karena dia nggak konfirmasi sama sekali ganti kaki ke orang-orang di pre-order Ngebuat orang-orang mempertanyakan yang kelihatan aja diganti Apalagi nggak kelihatan Yang dimana jelas gue punya tanggung jawab ke yang udah beli monitor karena nonton video gue sebelumnya Untuk tes ulang tipe baru versi kaki bebek ini yang nggak tunjukin apakah Ipason atau Kory ini bisa dipercaya ke depannya Ah, emang Ipason gara-garanya bikin tambah kerjaan A aja Dan kerjaan gue untuk kasih tau lo sponsor kali ini Lindy Type-C mini dock, dongle Type-C buat temenin laptop-laptop USB-C lo Total udah cukup 8 port, ada HDMI, ada DP, ada LAN port, dan lain-lain BitQuality yang kali ini Lindy pake udah metal Dan detailnya lo bisa cek di deskripsi di bawah Minggu lalu gue meeting di kantor Ipason untuk ngomongin hal ganti kaki ya blunder ini Mereka ngomong kalau gue terlalu terburu-buru tanpa tunggu konfirmasi dari mereka Tapi langsung bikin video, posting di semua sosmed tentang ganti kaki ini Dan kesannya buat mereka, gue ngomong terlalu sembarangan Iya, argumen gue sih sederhana aja Sembarangan itu sih perspektif subjektif lo aja kok Bagi orang yang udah beli pre-order Dan tidak lo konfirm satu persatu, malah lo kirim aja pada panggilan rupa Postingan gue itu, gue jagain mereka Dan lagi kenapa gue saranin lo pada yang nggak srek langsung aja pengembalian dana Ya karena itu fitur yang disediakan Tokopedia dan Shopee Barang tidak sesuai dengan gambar Lo sebagai user yang berhak untuk dapet uang kembali Masalah disini bukan sekedar cuma ganti kaki doa Tapi fokus ke tanggung jawab, kredibilitas, dan komitmen brandnya sendiri Dan respon pihak Ipasonnya sendiri sih buat gue cukup oke Keliatannya nanggepin masalah blunder kaki di bebek ini Dengan mau refund monitor dan ongkos kirim akan ditanggung sama mereka Gue cuma mobil lah, good job Diskusi gue sama Ipason berakhir baik Gue disuruh pilih 24e3 yang kaki di bebek ini Dari tumpukan 20-30 monitor semuanya 24e3 Dan biar monitor gue dapet lebih random lagi Supaya lebih jauh dari kata-kata golden sample Gue tuker unit baru yang gue pilih random dari Ipason Ke salah satu booster Discord GTID di hari yang sama Yang aslinya Kaki keliatannya yang bonit Buat gue sendiri sih gue lebih suka kaki bebek gini Lebih hemat meja dibanding V yang suka mentok sama mosfet gede Dan fitur lainnya keliatannya nggak ada yang berubah sama sekali Unit random kaki bebek ini sedikit kebiruan karena kurang warna red Kalau dilihat dari bentuk CCT-nya sendiri Model kalibrasinya mirip sama unit pertama yang gue review sebelumnya Sayangnya di unit yang ini merahnya kurangnya lebih banyak Dibanding unit sebelumnya Yang ngebuat putihnya yang dihasilin agak biru dan lebih biru dari unit sebelumnya Di data unit kaki V lebih better dari kaki bebek sekitar 3DE Gamut sendiri gue nggak liat ada perbedaan gimana 91% P3, 72% Rek 2020 Kelihatan pake panel yang sama Dan sangat keliatan pake panel dan tuning yang sama di saturasi P3 Birunya keliatan kayak disengaja miss target Mirip sama unit sebelumnya Dan dari hasil gue tes keliatannya pabrik HKC ini targetin tuningnya sama tiap unit Karena bedanya masih dalam batas normal 5-10% di akurasi P3 Dan seperti biasa SRGB nggak usah terlalu dilihat di monitor P3 luas kayak koru ini Dan preset SRGB sama juga kayak unit sebelumnya Terlalu ngaco kualitasnya Nggak layak dipake Preset user sendiri punya kualitas yang mirip sama default monitor Jadi ini optimal setting buat monitor yang kaki bebek Dan kita bisa liat kualitas 11-12 di bagian RGB-nya Perubahannya ada di green dan bluenya Kembali hasil yang sama yang gue dapetin setelah kalibrasi manual Bisa gue bener putihnya karena CCTV-nya rapet Tapi akurasinya nggak berubah karena magenta dan blue memang miss banget dari target Baru bisa maksimal pas gue full kalibrasi pake kalemuan Di P3 1.8 dan di SRGB 1.3 Dan udah pasti bluenya ngaco keliatan kayak disengaja gitu Kontras mirip sama unit sebelumnya Mempetin seribu dan masih dalam batas beda unit per unit Begitu juga kalian bisa liat di maksimum berantas dan di minimum berat Untuk gaming sendiri juga keliatan hal yang sama kayak sebelumnya Preset off jadi yang terbaik untuk lo pake Karena preset setelahnya udah overshoot nggak kearuan Base GTG-nya sangat percis hasil nih Penalnya juga stabil gue tes sampai 60Hz 11-12 antar kaki bebek dan V Base GTG sangat percis hasilnya Secara visual juga nggak ada perubahan sama sekali Tetap bersaing bareng GB dan SPE Dan tentu membantai 100Hz V Sonic Dan sekalian buat perbandingan semuanya terbantai sama 270Hz ASUS Yang harus lo pilih kalau mau fokus kompetitif game Dari semua data itu bisa gue cukup simpulin Kaki bebek dan V memang cuma ganti kakinya aja Dan tetap fokus monitor 24 E3 ini nggak berubah Jadi monitor full gaming kompetitif Dan tetap cukup sulit dipake Buat editing yang butuh akurasi warna sangat akurat Dan setelah blunder kaki berubah kemarin nih Pasun push lagi sistem garansi monitor mereka Dengan tambahin satu klausul di sistem garansinya Di satu bulan pertama pembelian Kalau ada factory error Biaya pengiriman buat klaim garansi Akan ditanggung dari pasonnya Hitungannya dari invoice pembelian Dengan sistem garansi lainnya tetap sama Garansinya 3 tahun Di tahun pertama ganti unit baru Di tahun kedua dan ketiga sistemnya servis Dilihat kasus by kasus Garansi DOT harus minimal 5 Dan garansinya masih kirim ke Jakarta Jadi ya kesimpulan gue tetap sama Orang yang dapetin value paling tinggi Ya orang yang tinggal di daerah Jabir Tabek Karena ongkir bolak-balik paling murah Pas klaim garansi Dan secara langsung juga Semakin jauh lu tinggal dari Jabir Tabek Value garansi ini semakin turun Apalagi ditambah packing kayu Yang lu udah pada komplain kemahalan Dengan 200 ribu Ipasun juga gak hadir di Discord GTID Untuk servis langsung lu pada Dengan alasan kekurangan orang Yang sebenarnya ga Ipasun kayak gini Pasti masih ada orang yang bisa bilang Bodo amat lah sama sistem garansi Ngeliat monitornya masih kelas 1 jutaan Dan termurah saat ini Tapi ketika monitornya semakin mahal Kita liat 27E3Q kelas 3 jutaan 34 iskoru di 4,5 jutaan Sistem garansi Pason yang berfokus di Jakarta Secara gak langsung Ngelimit dirinya sendiri Dari user yang akan beli monitornya Karena semakin mahal monitornya After sale atau garansi Semakin penting Dan sistem garansi kayak gini Ngebuat 24E3 dan 24E4 Dalam posisi semakin hari Semakin fragile atau rapuh Karena VA gaming harus tinggi Mulai diluncuri sama LG dan XR Sekitar 1,8 juta Di Agustus dan September ini Kalau AOC dan Visonic ngebom lagi Dengan IP 165Hz ya di bawah 2 juta juga LG dan XR mau gak mau turun harga Plus dengan kemampuan garansi 4 brand itu Di 1 Indonesia Dan official brand yang cukup aktif Di Discord, DTID Untuk servis itu semua Semuanya itu akan ngedesek Ipason untuk memilih Dari 2 pilihan Turunin harga 24E3 ini Atau upgrade garansi koruy Jadi 1 Indonesia Pilihan di tangan Ipason Karena jelas blunder kaki berubah kemarin Tanpa konfirmasi Ngebuat banyak user takut Mempercayai brand ini secara penuh lagi Sekalipun memang di cover dengan baik Sama Ipasonnya Dan secara data pengetesan Kita gak ada liat perubahan Kualitas panel yang berarti Tapi tetep Blunder kemarin tetep ninggalin Bekas di hati setiap user Yang mau beli monitor koruy Kedepannya Tapi thank you Ipason Yang udah sponsor video ini Dengan kasih gue 10 monitor 24E4 Untuk ikutan giveaway 100 monitor Kalo member Discord GTID Bisa tentu 100 ribu member Di akhir tahun Dan kalo lu mau liat gobloknya Market monitor Indonesia Udah diwakilin sama AOC ini Gue tunggu lu pada di Discord Gue elu dari GTID Sampai jumpa Wuh